Ya masih dengan tutorial Google spreadsheet atau bisa juga dipakai untuk Microsoft Excel Nah kawan-kawan sekalian pada topik kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat nomor urut berdasarkan data atau keadaan yang kita masukkan ya misalnya nih ketika data itu saya input barulah nomor urut itu muncul dan ketika data itu saya hapus nomor urut itu pun akan hilang secara otomatis nah seperti apa kita langsung aja seperti biasa kita buka Google spreadsheet ya klik titik 9 di akun Google kita kemudian kita menuju ke Google spreadsheet nah kemudian di kanan bawah teman-teman kita langsung buka sebuah lembar kerja baru ya seperti ini Oke kita buatkan dulu datanya seperti biasa nomor nama atau data lain intinya data yang membutuhkan nomor urut ya biasanya kita membuat nomor seperti ini teman-teman ya terus 123 kemudian kita select dan kita tarik nah berdasarkan data yang ada nah sekarang kita ini akan membuat nomor urut ini dengan perumusan yang mana ketika data kita masukkan disini barulah nomor urut itu muncul nah seperti apa siapkan datanya ya contoh seperti ini data yang sudah saya buat ya ini ada nama lengkap provinsi kabupaten dan juga jabatan saya perlu besar sedikit biar kelihatan menarik ya ya Nah nomor urutnya belum ada nih eh sebelum saya melanjutkan pekerjaan ini supaya nanti tidak ribet nanti mengatur nomor urut saya buat rumusan aja di penomorannya Oke untuk membuat rumusan eh berdasarkan keadaan pada nomor urut disini kita boleh menggunakan atau menggabungkan dua rumus ya sequence dan konta ya caranya kita memulai dari nomor pertama oke biasanya sama dengan ya titik sequence ya yang ini kemudian kita gabungkan dengan rumus konta ya konta tulisannya seperti ini ya Oke selanjutnya kita ketika kolom dimana kita memulai meng-input nama disini selnya adalah C ya berarti C2 ya C2 kita mulai dari C2 ke titik ganda nah berakhir nih dimana kawan-kawan misalnya teman-teman bisa mengetik C10 ya Nah ini artinya ketika sampai di kolom C10 maka perumusan itu berhenti di kolom selanjutnya yaitu di C11 jika kolom kawan-kawan lebih dari C10 misalnya adanya di sampai C100 ya silahkan dimasukkan ya artinya kolom C ini kebawah sampai angka 100 ya Oke saya contohkan mungkin C10 aja ya terus tutup kurung kita enter nah seperti ini nomor urutnya langsung muncul ya kit di nomor 8 ini belum muncul ya tapi ketika saya input nama misalnya nah langsung muncul nomornya ya eh oke 9 10 nah 10 nya udah muncul teman-teman kenapa udah muncul ya ini karena cuma sampai batasnya tidak boleh melebihi C10 Oke kita tambah ya makanya ini tadi saya bilang kita pilih sesuai kebutuhan pekerjaan kita saya buat aja menjadi C100 ya langsung ini terselek sampai di kolom C100 di bawah ya Nah kita naik selanjutnya kita enter ya Nah ini udah muncul ketika saya menghapus nama maka nomor urutnya akan hilang dengan sendirinya Oke seperti ini keren ya saya hapus saya mengetik lagi nomor urutnya muncul lagi nah ini bisa dimanfaatkan silakan teman-teman memunculkan nomor urut berdasarkan data dan keadaan yang kita minta terima kasih sudah mengikuti konten sampai selesai semoga terbantu selamat menikmati